Nah, saya yakin banget kalau pemilihan pemenang Balon Dior 2024 itu nggak fire. Kenapa Rodri yang bisa dapet? Ini sudah diatur. Nah, para mitra, kenapa saya bilang begitu? Coba kita lihat. Tahun lalu, Jorginho yang posisinya sama seperti Rodri menang banyak banget trofi. Termasuk Euro dan Liga Champion. Tapi kok Balon Diornya nggak di, ya yang dapet. Terus Rodri saja nggak menang pemain terbaik Eropa. Malah Halan yang menang. Gimana bisa pemain yang katanya terbaik di dunia nggak jadi pemain terbaik Eropa? Parahnya lagi, Rodri juga nggak jadi pemain terbaik Liga Inggris. Malah Bill Foden yang menang. Gila aja pemain terbaik dunia aja kalah sama pemain di Liga sendiri. Yang lebih bikin ngakak lagi, Rodri juga nggak jadi pemain terbaik Manchester City. UEFA mau kita percaya kalau Rodri itu pemain terbaik dunia, padahal di timnya saja kalah. Sama pemain lain. Rodri cuma menang satu trofi domestik Liga Inggris di kompetisi lain, dia sering banget kalah. Malu-maluin banget pas kalah dari Newcastle di Biala Liga. Terus dikalahkan sama pemain muda di final Biala FA. Tahun sebelumnya, Rodri menang banyak banget trofi, tapi balon di ornya malah dikasih ke Messi. Kenapa? Pas main di Euro, Rodri mainnya biasa saja, cuma bikin gol ke gawang Georgia yang peringkatnya jauh di bawah Spanyol. Rodri nggak nyumbang banyak buat timnya Spanyol. Teman-temannya seperti Fabian Ruiz, Nico William, Yamal, Ulmu, dan Kukurea mainnya jauh lebih bagus. Pas final Euro lawan Inggris, Rodri malah diganti di babak pertama. Padahal pas digantiin, permainan Spanyol jadi lebih bagus. Di pertandingan penting lawan Real Madrid, Rodri mainnya jelek banget. Malah Vinicius yang jadi pemain terbaik. Aduh final di lawan Madrid, Rodri malah ngumpet pemain terbaik dunia kok kayak gitu. Vinicius menang Liga Champion dua kali berturut-turut dan bikin banyak gol penting. Dia juga menang banyak trofi. Vinicius mainnya luar biasa di semua kompetisi. Rodri sering banget main buruk di Liga Inggris. Terus ada Dani Carvajal juga yang menang banyak trofi. Sama seperti Rodri, dia juga menang Euro dan Liga Champion. Jangan lupa Lautaro Martinez yang jadi top score Serie A dan juga menang banyak trofi. UEFA dan French Football sepertinya nggak suka sama Vinicius. Makanya mereka nggak mau kasih Vinicius Balon Dior. Nah, gimana menurut kalian para mitra?